Oke Pak Resna, setelah BIG menyelesaikan pemetaan kawasan besar IKN tadi yang Bapak sudah jelaskan panjang lebar, dari kacamata otorita IKN nih Pak, apa manfaat data-data penting pemetaan geodesi yang sudah dilakukan oleh BIG? Nah, sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, data ini menjadi rujukan awal ketika kita mau mendesain, melakukan perencanaan, termasuk ketika kita mau melihat potensi misalnya, ketika kita mau melakukan investasi, tentu informasi dasar ini penting, di mana? Pertanyaan di mana itu kan penting. Kemudian lokasi, posisi seperti apa, konstelasi regionalnya seperti apa, kemudian aksesibilitasnya seperti apa, kalau kita mau mendesain, desainnya seperti apa, di situ ada perbukitan obstaclenya seperti apa, karena itu yang kita sajikan dalam bentuk informasi geospasial dasar. Dan tentunya, sebetulnya ini akan kita wujudkan juga tidak hanya di IKN yang skala besar ini, tapi di seluruh Indonesia. Tapi IKN ini kita selesaikan, yang 1 banding 5 ribu, kemudian nanti tugas di Badan Informasi Geospasial, secara lebih luas nih sebagai tambahan informasi Mas Alva, itu kita akan menyapu bersih seluruh Indonesia dengan 1 banding 5 ribu, agar tata ruang bisa lebih tersupport, kemudian proses investasi lebih tersupport, kemudian pemetaan potensi daerah lebih tersupport, penanganan kebencanaan lebih tersupport, penanganan perubahan iklim, dan lain sebagainya. Berarti setelah dari IKN ada beberapa lokasi? Ya, semuanya akan kita sapu di seluruh Indonesia untuk 1 banding 5 ribu ini, dan harapannya dalam 2-3 tahun ini harus kita selesaikan. Ini sebagai bagian dari prioritas nasional kita.